Hacker Biorka kembali mengklaim membocorkan data pribadi pejabat mulai dari Menko Polhuka Mahfud MD hingga Gubernur Anies Baswedan. Pemerintah membentuk tim khusus untuk mengatasi dugaan kebocoran data. Satu persatu data pribadi Menteri Presiden Joko Widodo diklaim telah diretas hacker Biorka. Dimulai dari Menko Polhuka Mahfud MD, Menko Marfus Nghud Binsar Panjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Mendagri Tito Karnavian. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga tak luput dari target Biorka. Sejumlah nama yang diduga datanya bocor itu pun buka suara. Para hackers pun yang kebetulan merasa kurang diapresiasi, bicara juga mulai kepada pemerintah. Ya supaya kita daripada saling menjatuhkan bangsa kita, justru bagaimana kita justru membangun bangsa kita karena era digital ini sudah hadir di kita. Nomor induk kebenurgannya salah. Nomor HP-nya juga salah. Jadi saya nggak tahu datanya yang salah yang mana itu, tapi yang jelas salah. Sementara Mahfud MD mengatakan tak ambil pusing dan tak ingin tahu terkait data pribadinya yang diduga dibocorkan Biorka. Hacker Biorka semakin jadi perbincangan setelah sebelumnya juga mengklaim membocorkan data registrasi SIM card, data kependudukan hingga data Presiden Joko Widodo. Rencananya pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah kebocoran data itu. Lalu sudah tepatkah langkah pemerintah? Data yang sudah bocor, karena itu selamanya dia bocor, maka kredensial ini harus dibuat. Misalnya digital harus sejenisnya. Tolong institusi pemerintah ini bisa mengelola dengan data dengan lebih baik. Jika mereka mengelola data dengan lebih baik dan tidak bocor lagi, maka Biorka-Biorka ini akan pelan-pelan juga akan mereduk. Yakinin publik pun belum mengetahui siapa sosok dibalik akun Biorka.